Halo selamat pagi Pada pagi ini Saya sekarang Sedang berada di Kampung Kepayang Kampung Kepayang Di sini kita bergumpul untuk mencari Mangsa hilang Iaitu Idris yang berusia 72 tahun Sekarang Kita menunggu pihak Bomba dan polis Untuk bersama Di operasi mencari Di sekitar kawasan Kampung Mungkin pergi ke kawasan Bulau Ini grup Rela dan APM Yang sudah sampai di Kawasan perkumpulan Di sini nanti Ini adalah Balai Raya Selbangguna Kampung Kepayang Kepayang Polis berkenu Sudah tiba Untuk mulakan operasi mencari Dan menyediakan Catatan Baiklah Baiklah Dapat Dapat Iban di sana Kita pergi sekali Hari itu ada adik Masa dia di Langkau Sabah itu Dia jumpa sana Tapi Hari satu dia jumpa di Langkau itu Hari dua dia di pulau jumpa sana Ini Ketua Balai Bomba Batunya PBT2 Ferry Biji Selamat pagi Tuan Meneruskan operasi Tuan Ya Kita teruskan operasi Pagi inilah Dan kita doa Muka-muka Ini dipermudahkan Kita doa semoga Mangsa dijumpai Berapa anggota Bomba Dan Hari ini Kita ada 6 orang anggota Oh 6 orang Kita ada 6 orang anggota Buat Mana Sida Mana Genggen kita Meneruskan operasi Tuan Rampingan Bersambung Sisi Bersambung 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 selamatkan 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 sebab dengan kita terima apa-apa musibah di sini sudah berkumpul ya anggota bomba dan penduduk kampung ini adalah operasi di hari yang ketiga lah untuk mencari masa hilang yaitu salindris di sekitar kawasan kampung tiris ini selamatkan 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 ya ini adalah barang-barang yang digumpul yang digumpul dibawa oleh mangsa hilang antara barang-barang yang ada di dalam ini adalah seperti ini gayung yang baldi gelas dan alat pemancit dia ada yang macam ni macam cangkul ni ya 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 selamat menikmati selamat menikmati di kampung tiris anakan anjing pengesan yang didatangkan khas dari Bintulu khas dari Bintulu bersama pegawai polis pegawai bomba JIPAM dan juga pegawai rela dan juga orang-orang kampung orang-orang awam bersama-sama selamai kurang dalam 30-40 orang berserta yang pada petang ini bersama-sama ekornya bersama anjing pengesan